Setelah mengoperasikan KN Bintang Laut 4801 dan KN Singa Laut 4802 pada tahun 2013 lalu, kini Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia kembali mengoperasikan KN Kuda Laut 4803. Kapal patroli ketiga ini dilengkapi dengan long range kamera 20 km, satu satelit dan terhubung dengan 16 stasiun di pantai yang ada di Nusantara. Kalakar Bakor Kamla Laksamana Madia TNI, Bambang Suwarto, mengatakan kapal ini akan difokuskan mendeteksi titik rawan kegiatan ilegal fishing dan akan dioperasikan untuk Armada Barat. Penempatannya ini untuk wilayah 3, jadi daerah Ambon, Ambon dan sampai ke timur lagi. Selain 3 kapal patroli yang saat ini dimiliki Bakor Kamla PT Batam Ekspresindo Shipyard Tanjung Uncang, selaku perusahaan asli Indonesia. Hingga akhir tahun 2014 mendatang masih akan mengerjakan 3 unit kapal patroli lainnya guna melengkapi 6 kapal patroli Bakor Kamla.